Inilah surat Rasul Paulus kepada Jemaat di Roma, pasal 8. Hidup di dalam roh Dengan demikian, sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang menjadi milik Kristus. Roh yang memberi hidup itu, yang menjadi milik saya oleh karena Yesus Kristus, telah mebebaskan saya dari hukum dosa dan maut yang sangat mengerikan. Kita tidak diselamatkan dari cengkeraman dosa hanya dengan mengenal hukum-hukum Allah, karena kita tidak dapat menaatinya. Tetapi Allah melaksanakan rencana lain bagi keselamatan kita. Ia mengutus anaknya sendiri, dengan tubuh jasmani seperti kita. Bedanya, tubuh kita penuh dosa. Dan menghancurkan kuasa dosa atas kita dengan jalan menyerahkan dirinya. Sebagai kurban bagi dosa kita. Jadi, sekarang kita dapat menaati hukum-hukum Allah, asal kita mengikuti roh kudus, serta tidak lagi hidup menurut tabiat lama yang jahat dalam diri kita. Orang yang membiarkan diri dikuasai oleh tabiat yang rendah hanya hidup untuk menyenangkan diri sendiri. Tetapi orang yang mengikuti roh kudus melakukan hal-hal yang menyukakan hati Allah. Mengikuti roh kudus mendatangkan hidup dan kedamaian. Tetapi, mengikuti tabiat lama mendatangkan kematian. Sebab tabiat lama yang penuh dosa dalam diri kita itu bertentangan dengan Allah. Tabiat itu tidak pernah dan tidak akan taat kepada hukum-hukum Allah. Oleh karena itu, orang yang masih di bawah kekuasaan tabiat lama yang penuh dosa dan cenderung untuk mengikuti keinginan lama yang jahat, tidak mungkin dapat menyukakan hati Allah. Tabiat baru Tetapi saudara tidak demikian. Saudara dikuasai oleh tabiat baru. Jika roh Allah hidup di dalam saudara. Dan ingatlah bahwa barang siapa tidak memiliki roh kristus yang hidup di dalamnya, ia sekali-kali bukanlah orang kristen. Tetapi, walaupun kristus hidup di dalam saudara, tubuh saudara akan mati karena dosa. Tetapi roh saudara akan hidup, sebab kristus telah mengampuninya. Dan apabila roh Allah yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati hidup di dalam saudara, maka, dengan perantaraan roh ini juga, ia akan menghidupkan kembali tubuh saudara yang fana sesudah saudara mati. Oleh karena itu, saudara sekalian yang saya kasihi, saudara sama sekali tidak berkewajiban memenuhi tuntutan tabiat lama yang penuh dosa itu. Sebab, jika saudara terus mengikutinya, saudara sesat dan akan binasa. Tetapi, jika oleh kuasa roh kudus, saudara menghancurkan tabiat itu dan perbuatan jahatnya, saudara akan hidup. Semua orang yang dipimpin oleh roh Allah adalah anak-anak Allah. Maka kita tidak usah menjadi seperti hamba yang membungkuk-bungkuk ketakutan, tetapi kita harus berlaku seperti anak Allah sendiri, yang diangkat menjadi anggota keluarganya, dan memanggil dia, Bapak. Karena jauh di dalam lubuk hati kita, rohnya yang kudus berbicara kepada kita, dan menyatakan bahwa kita benar-benar anak Allah. Dan karena kita anaknya, maka kita akan ikut memiliki harta kekayaannya, sebab segala yang diberikan Allah kepada Yesus Kristus, anaknya, sekarang menjadi milik kita juga. Tetapi, jikalau kita ingin mendapat bagian dalam kemuliaannya, maka kita harus juga mengambil bagian dalam penderitaannya. Namun, penderitaan kita sekarang ini tidak ada artinya jika dibandingkan dengan kemuliaan yang kelak akan diberikannya kepada kita. Karena, dengan sabar dan penuh harap, segala ciptaan menantikan hari Allah akan membangkitkan anak-anaknya. Sebab pada hari itu, duri dan onak, dosa, kematian, dan kebusukan, yaitu hal-hal yang dahulu mengalahkan dunia dengan paksa atas perintah Allah, akan lenyap semuanya. Dunia sekeliling kita akan turut menikmati kemuliaan bersama-sama dengan anak-anak Allah yang telah dibebaskan dari cengkeraman dosa. Karena kita tahu bahwa benda-benda alam seperti hewan dan tumbuh-tumbuhan menderita sakit dan mati selagi mereka menantikan peristiwa yang besar ini. Bahkan kita, orang-orang Kristen, walaupun memiliki roh kudus di dalam kita sebagai permulaan dari kemuliaan yang akan datang, juga mengerang dan ingin dibebaskan dari sakit dan penderitaan. Dengan penuh harap kita juga menantikan hari Allah akan memberi kita hak penuh sebagai anak-anaknya, termasuk juga tubuh baru yang dijanjikannya kepada kita, yaitu tubuh yang tidak akan sakit lagi dan tidak akan mati. Kita diselamatkan karena kita percaya. Dan percaya berarti berharap akan memperoleh sesuatu yang belum kita miliki. Sebab seseorang yang sudah memiliki sesuatu tidak usah berharap bahwa ia akan memperolehnya. Tetapi, apabila kita harus tetap berharap kepada Allah untuk sesuatu yang belum terjadi, hal ini mengajar kita menunggu dengan sabar dan penuh keyakinan. Dan dengan jalan yang sama, yaitu dengan iman kita, roh kudus menolong kita menanggulangi masalah sehari-hari. Ia juga menolong kita dalam doa, sebab kita tidak tahu apa yang harus kita doakan, dan juga tidak tahu bagaimana seharusnya kita berdoa. Tetapi roh kudus berdoa bagi kita dengan perasaan yang tidak terlukiskan dengan kata-kata. Dan Bapak yang mengetahui hati semua orang, tentu mengetahui apa yang dikatakan oleh roh itu pada waktu ia memohon bagi kita sesuai dengan kehendak Allah sendiri. Dan kita tahu bahwa segala sesuatu yang terjadi atas diri kita adalah untuk kebaikan kita, jika kita mengasihi Allah dan menyesuaikan diri dengan rencana-rencananya. Sebab dari permulaan sekali, Allah memutuskan bahwa mereka yang datang kepadanya, dan ia sudah mengetahui siapa yang akan datang kepadanya, harus menjadi seperti anaknya, sehingga anaknya menjadi yang sulung dengan banyak saudara. Sesudah memilih kita, ia memanggil kita untuk datang kepadanya. Pada waktu kita datang, ia menyatakan kita tidak bersalah. Memenuhi kita dengan kebaikan Kristus, memulihkan hubungan baik antara kita dan dirinya sendiri, dan menjanjikan kemuliaannya kepada kita. Apakah yang dapat kita katakan tentang hal-hal menakjubkan seperti ini? Jika Allah ada di pihak kita, siapa yang akan melawan kita? Karena anaknya sendiri pun tidak disayangkannya, melainkan diserahkannya demi kita semua. Masakan ia tidak memberikan segala sesuatu kepada kita? Siapa yang berani mendakwa kita, yang telah dipilih Allah menjadi miliknya? Apakah Allah akan mendakwa kita? Tidak, dialah yang telah mengampuni kita, dan memulihkan hubungan baik antara kita dan dirinya sendiri. Jadi, siapakah yang akan menghukum kita? Kristuskah? Tidak, sebab dialah yang mati bagi kita, dan hidup lagi bagi kita, dan duduk di tempat kehormatan tertinggi di sebelah Allah, dan menjadi pembela kita di surga. Siapakah yang akan dapat memisahkan kasih Kristus dari kita? Bila kita mendapat kesukaran atau bencana, bila kita dikejar-kejar atau dibinasakan, apakah itu terjadi karena ia tidak lagi mengasihi kita? Dan bila kita lapar, tidak berduit, atau dalam bahaya, atau diancam kematian, apakah Allah telah meninggalkan kita? Tidak, sebab kitab suci mengatakan, bahwa setiap saat, kita harus bersedia menghadapi maut bagi dia. Kita adalah seperti domba yang akan disebelih. Namun demikian, kemenangan yang gemilang akan kita miliki melalui Kristus, yang sangat mengasihi kita, sehingga rela mati bagi kita. Sebab saya yakin, bahwa tidak ada sesuatu pun yang dapat memisahkan kita dari kasihnya. Kematian tidak, dan kehidupan pun tidak, malaikat-malaikat tidak dapat memisahkan kita dari kasih Allah, dan segala kuasa neraka pun tidak. Ketakutan kita pada hari ini, kekhawatiran kita tentang hari esok, atau dimanapun kita berada, jauh tinggi di langit, atau di dasar samudera yang paling dalam. Tidak ada sesuatu pun, yang dapat memisahkan kita, dari kasih Allah, yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika ia mati bagi kita. selamat menikmati.